Ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Jakarta untuk berbagai pertemuan dengan pemimpin ASEAN menjadi sorotan beberapa pihak. Ketidakhadiran Biden bersamaan dengan minimnya kerangka kerjasama ekonomi, di saat Tiongkok lebih proaktif. Tapi analis lain menilai, ketidakhadiran Biden bukan pertanda Amerika Serikat mengecilkan Asia Tenggara. Kepada VOE, Gedung Putih juga mengatakan dibawa Presiden Bidenlah Gedung Putih menjadi tuan rumah KTT Amerika Serikat ASEAN pada 2022. Dan Biden pun telah bertemu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di selaka KTT G20 di Bali akhir 2022. Tahun ini KTT G20 digelar di India mulai 9 September dan Presiden Joe Biden dijadwalkan hadir. Setelah dari New Delhi, Biden akan berkunjung ke Hanoi, ibu kota Vietnam untuk meningkatkan hubungan kedua negara ke kemitraan komprehensif strategis. Keputusan ini pun memunculkan pertanyaan mengapa Biden ke Hanoi, tapi tidak ke Jakarta. 40% pasar ASEAN itu ada di Indonesia. 40% kekuatan atau populasi ASEAN ada di Indonesia. Tapi memilih tidak berhenti dan mengirim administrasi yang lain lalu pergi ke Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks dealing dengan Cina, Vietnam itu lebih strategis dibanding Indonesia. Sementara itu ASEAN terus dirundung kebuntuan, menyikapi krisis Myanmar ataupun sengketa Laut Cina Selatan. Biden memilih datang ke Hanoi daripada ke Jakarta karena datang ke Hanoi ada hal yang kemudian cukup penting untuk dibahas oleh Biden terkait dengan strategic partnership dengan Vietnam. Sedangkan ke Jakarta dilihat tidak ada hal yang mendesak yang kemudian harus dibahas. Sebaliknya Presiden Tiongkok, Xi Jinping, akhirnya memutuskan tidak menghadiri KTT G20 di India. Absenasi untuk pertama kalinya dalam KTT G20 ini disesalkan Presiden Biden. Dari Washington DC, Uni Salim dan tim VOA.